Umat Katolik Prancis pada minggu 15 November memprotes pembatasan COVID-19 yang menangguhkan misa publik. Dalam protesnya, mereka menggelar upacara di udara terbuka di kota Paratnantes yang menampung salah satu katedral paling terkendal di negara itu. Puluhan orang yang memakai masker wajah berlutut dengan payung di bawah kuyuran hujan untuk berdoa di lapangan Graslin Nance dan untuk mengungkapkan keinginan mereka agar misa umum dilanjutkan. Salah seorang peserta aksi unjuk rasa, Jerome Dosen, mengatakan penangguhan misa publik di gereja sangatlah hal yang menyulitkan bagi mereka, sama halnya seperti kehilangan santapan rohani. Ia menambahkan, misa harus dilanjutkan, karena gereja dan katedral dapat dengan mudah mengadopsi protokol kesehatan COVID-19 seperti dengan memiliki ruang yang cukup di antara jemaat. Departemen Kepolisian Paris pada hari Minggu melarang umat katolik mengadakan demonstrasi di ibu kota meskipun beberapa umat katolik berkumpul di katedral St. Louis di Vercel dekat Paris. Sebagai bagian dari penguncian COVID-19 ke-2 di Perancis yang mulai berlaku pada 30 Oktober, pertemuan publik besar-besaran di semua tempat keagamaan telah dilarang karena kekhawatiran bahwa virus COVID-19 dapat menyebar dengan cepat di ruang tertutup. Awal tahun ini, pertemuan keagamaan besar-besaran di kota Mulhouse, Perancis menghasilkan kumpulan besar penerita COVID-19 selama gelombang pertama virus pada Februari dan Maret. Dari Nang Sparis, kontributor Nusantara TV melaporkan.